dan langkah ini salangkah meninggikan derajat langkah berikutnya lagi menggugurkan dosa karena ada tujuan lain maka dia berangkat dari rumah itu seperti pahala umrah artinya nama kita dicatat Allah di Illiyin Illiyin itu adalah kumpulan catatan nama-nama orang yang beruntung di Illiyin nah selama ini tetap disitu malaikat berkata Allahumma salli alaihi Allahumma rhamfu malaikat selalu mendoakannya malaikat selalu memintakan rahmat untuknya Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim wassalatu wassalam hala ashrapil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in qalal musanib rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain wa minha ma yadullu hala adliman kanasal masjidah wa nazafah dan sebagian daripada kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sesuatu yang menunjukkan atas keutamaan orang yang menyapu masjid dan membersihkannya ananas ibn malik radiyallahu anhu kala wala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam uribat alaya ujuru ummati hatta alqadati yukhrijuhal rajulu minal masjid dilintangkan ditampakkan atasku pada malam isra mi'raj pahala-pahala umatku sampai kepada pahala sampah yang mengeluarkan akan dia oleh seseorang daripada masjid baik orang itu orang yang memang bertugas membersihkan masjid atau orang biasa orang umuh wa'uridat alaya zunubu ummati palam aradhan ban ahzama min suratin minal quran aw ayatin utiyahar rajulu thumma nasiahat dan ditampakkan pula atasku dosa-dosa umatku maka tidak aku lihat dosa yang lebih besar daripada surah atau ayat al-quran yang hafal akan dia oleh seseorang kemudian dia lupa akan surah atau ayat quran tadi disini menunjukkan bahwa melupakan ayat atau surah yang telah hafal itu termasuk kabair termasuk dosa besar yang dimaksud dengan melupakan itu adalah orang-orang yang tidak memeliharanya orang-orang yang sibuk dengan urusan-urusannya sehingga dia kadah hafal lagi sesuatu yang pernah dia hafal daripada ayat atau surat al-quran dulu hafal yasin dulu hafal tabarak misalnya waktu sekolah nah kemudian sesudah habis sekolah kesibukan bekerja kesibukan urusan-urusan akhirnya kadah hafal lagi surat yasin kadah hafal lagi tabarak nah ini yang dimaksud dengan suatu dosa yang besar apabila kadah hafal itu akibat dari sesuatu yang tidak demikian seperti penyakit atau tua nah ini kadah tak gulung dalam ancaman hadis ini kurang dulu hafal yasin oleh karena sudah tuha Allah kadah hafal lagi padahal tiap malam aja membaca tiap malam baca yasin tiap malam karena ketuhaan sudah lalu kadah hafal lagi atau karena ada penyakit lalu tidak ada hafal lagi surat Al-Quran atau ayat itu nah ini kadah termasuk yang disebut sebagai dosa besar tadi wal-kazat itu mupradu kaza wahiyya mayaka'u fil'ain wal-ma' wasyaraq minturabin atau tibnin aw-wasakin aw-gairi dhalik kaza'at itu muprad daripada kaza'at yaitu sesuatu yang jatuh pada benda air minuman daripada tanah atau jerami atau daki atau seompamanya wal-ma'na maksudnya yukhrijur rajulu kulla kazarin wa'in kalla mengeluarkan seseorang dari masjid tiap-tiap kotoran sekalipun sedikit itu pahalanya dilihat oleh Rasulullah salallahu alaihi wasallam pada malam isra mi'araj tadi wapil hadis an-abi sa'id al-khudri radiyallahu an-mu kala kala rasulullah salallahu alaihi wasallam man akhraja azan minal masjid siapa yang mengeluarkan kotoran sampah baik itu najis atau kada najis dia keluarkan dari masjid dan Allahulahu baytan til jannah maka Allah akan membangunkan dia satu rumah di dalam surga jadi artinya kada perlu menunggu kaum kada perlu menunggu petugas bila melihat ada sesuatu yang sampah sehalus-halusnya sampah di masjid maka hendaklah dikeluarkan dari masjid sampah tadi diganjar oleh Allah dengan satu buah bangunan di dalam surga sembahyang seseorang berjamaha di masjid artinya dilipat gandakan pahalanya atas sembahyangnya di rumah di pasar di tukuk 25 darajat pahalanya kebanyak pahalanya artinya yang demikian itu apabila berbudu berbudu seseorang dan membaguskan wudu berbudu di rumah di kediaman kemudian habis berbudu dia keluar rumah ke masjid tidak ada tujuan lain selain masjid diangkat bagi dia dengan satu langkah itu satu derajat dan dihapus daripadanya dengan satu langkah itu dosanya apabila sembahyang seseorang sembahyang senantiasa malaikat memintakan ampun atasnya selama dia di tempat sembahyang itu sembahyang berjamaah tuntung sembahyang berjamaah ini kada berpindah kada berpindah tempat duduk tetap di situ nah selama ini tetap di situ malaikat berkata Allahumma salli alaihi Allahumma rhamfu malaikat selalu mendoakannya malaikat selalu memintakan rahmat untuknya wala wazalupi salatin dan senantiasa dia pada sembahyang mentawar salah selama dia menunggu sembahyang jadi misalnya antara maghrib sampai isya kita duduk di situ kada berpindah-pindah sampai isya maka beberapa waktu itu dihukumkan sebagai orang yang sembahyang memutus itu hanya dua yaitu berpindah daripada tempat duduknya maka terputus doa malaikat atau dia berhadas nah bila berhadas otomatis sudah terputus nah selama hanya duduk di situ dan kada berpindah dan kada berhadas maka doa malaikat selalu kepadanya Allahumma salli alaihi Allahum marhamku dari Ubay bin Ka'ab adalah dia berkata ada seorang laki-laki orang ansar aku tidak tahu laki-laki yang lebih jauh daripada masjid daripada dia setahu aku paling jauh rumah ingin itu daripada masjid dan dia tidak pernah luput sembahyang berjamaah artinya selalu ke masjid nabi padahal paling jauh rumah ingin itu mau rumahku dekat masjid aku hendak ditulis bagiku memsayak jalanku ilal masjid warujui dan bulikku idara jatubilaku kembali ilah ahli kepada keluarga artinya kadah hendak apa barak masjid nyaman langkah langkah dihitung banyak pakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujar nabi kadjamah allahu lakadhalika kullahu sungguh Allah menghimpunkan bagi engkau yang demikian itu seluruhnya Jabir berkata rumah kami jauh dari masjid dari masjid nabi maksudnya kami hendak menjual nukar parak masjid nabi menangati nabi kada usah kada sebab pindah parak masjid pakala rasulullah bersabda innalakum bikul khatwatin darajah bahwa bagi kamu dengan tiap langkah itu adalah darajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala wa an abih ura'urata radiyallahu an mupala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tatahara fi baytih thumma mashahila baytin min buyut illa li yak dhia faridatan min fara'id illa kamat khatwatahu ihda huma tahuttu khati'atan wal kukhra tarfa'u darajatan barang siapa bersuci di rumahnya kemudian dia berjalan ke suatu masjid untuk menunaikan keperduan dari keperduan Allah adalah kedua langkahnya itu salah satunya menggugurkan dosa salah satunya meninggikan darajat tapi dua syaratnya pertama langkah ini salangkah meninggikan darajat langkah berikutnya lagi menggugurkan dosa itu dua syaratnya yang pertama ini bersuci mulai rumah nah bersuci mulai rumah namun turun di rumah kemasjid saja kemasjid untuk masuk langkahnya dihitung nah kedua syaratnya adalah bahwa dia keada tujuan lain ke luar itu hanya untuk sembahyang di masjid itu nah dua syarat itu menjadikan langkah tadi satu meninggikan darajat dua menggugurkan dosa siapa berangkat ke masjid baik pagi atau petang Allah sediakan bagi dia di surga tempat bila mana dia pergi ke masjid itu nah ini umum artinya sama adanya pergi atau kada pokoknya siapa tolak ke masjid Allah berikan dia tempat di dalam surga mutakah hira hal keadaan sudah suci ya jadi penting benar ini bawdu di rumah itu jangan hendak bawdu di masjid jangan hendak mau bawdu di kulang kacau ini batal nah kalau memang kita hendak masjid bawdu di rumah itu jauh adilatnya daripada bawdu di masjid man man kharaja min baytihi barang siapa keluar dari rumah mutatah hira dalam keadaan suci ilah salatin maktubah kepada sembah yang parduh paajruhu kaajir hajj al-muhrim pahalanya seperti pahalak orang haji yang sedang berihram ini apakah masjid apakah masjid tujuan anak sembah yang buha karena ada tujuan lain maka dia berangkat dari rumah itu sembah yang buha di masjid tadi seperti pahala umrah sembah yang sesudah sembah yang misalnya maghrib kita berbacaan sampai isa tidak ada yang sia-sia antara keduanya habis sembah yang kepada sembah yang berikut itu ada perbuatan perkataan sia-sia kita bun piah iliyin merupakan kitab pada iliyin artinya nama kita dicatat Allah di iliyin iliyin itu adalah kumpulan catatan nama-nama orang yang beruntung di kiri gembirakan orang yang berjalan di gelap malam menuju masjid gembirakan dia dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat orang-orang yang berjalan ke masjid di waktu yang gelap malam mereka itulah orang-orang yang bergelimang pada rahmat Allah Tahanah wa'ansah al-ubni sa'adin radiyallahu anhu kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liya besyuril masya'un hendak la gembira orang-orang yang berjalan di zulam di waktu gelap ilal masjid ke masjid bin nur itam dengan cahaya yang sempurna yaum al-qiyamah pada hari kiamat sepanjang yang selamat yang semua Terima kasih.